Hai semuanya, di video kali ini aku mau tunjukin tentang pengenalan aplikasi Procreate dan cara menggunakannya. Procreate adalah salah satu aplikasi menggambar digital yang bisa kalian temui khususnya bagi pengguna iOS. Aplikasi ini bisa didownload pada App Store. Untuk menggunakan aplikasi ini, kalian memang perlu membelinya dengan harga sekitar 10 dolar, tapi setelah membayarnya, kalian bisa menggunakan aplikasi ini untuk seterusnya tanpa ada biaya tambahan lain. Nah, setelah berhasil mendownload, kalian bisa langsung masuk ke aplikasinya. Ini adalah halaman awal aplikasi Procreate, di mana semua hasil gambar kalian akan tersimpan. Ketika kalian klik menu select, kalian akan bisa memilih projek kalian dan mengaturnya sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, di sini ada menu stack yang berfungsi untuk menggabungkan beberapa projek dalam satu folder. Preview untuk memperbesar tampilan projek, Share untuk mengeksport projek, Duplicate untuk menggandakan, dan Delete untuk menghapus. Menu Import untuk membuka file, dan Foto untuk mengakses foto dari galeri. Untuk membuat canvas baru, kalian bisa klik icon plus pada bagian ujung kanan atas. Di sini sudah ada beberapa pilihan size yang bisa dipilih, tapi kalian juga bisa membuat ukuran canvas yang baru dengan mengklik bagian new canvas di sini. Nah, dalam menentukan ukuran canvas, perlu kalian pertimbangkan juga tentang jumlah layernya. Semakin besar ukuran canvas, maka semakin sedikit jumlah layer yang bisa kita gunakan. Selain itu, kita juga bisa menentukan color profile yang mau kita gunakan. RGB biasanya dipakai apabila gambarnya akan ditampilkan di layar. Sedangkan si MYK biasanya dipakai apabila nantinya desain yang kita buat akan dicetak. Kali ini aku akan menggunakan ukuran canvas 2000x2000 pixel. Pada bagian kanan atas bisa kita temukan brush untuk menggambar. Di sampingnya ada smudge tool untuk blending, eraser tool untuk penghapus, menu layer dan juga color palette. Pada aplikasi Procreate ini sudah dilengkapi dengan berbagai macam brush bawaan yang bisa langsung kita pakai untuk menggambar. Pada sisi sebelah kiri, ini berfungsi untuk mengatur ukuran brush. Semakin ke atas, semakin besar. Sedangkan pada bagian bawahnya untuk mengatur opacity atau transparansi dari brushnya. Nah, di aplikasi Procreate ini kalian bisa menggunakan gesture untuk mempermudah workflow. Contohnya, tap dengan dua jari untuk undo, tap tiga jari untuk redo, usap dengan tiga jari untuk membersihkan layer. Untuk membuat garis lurus, bisa kita tahan seperti ini dan atur posisinya. Untuk membuat lingkaran, bisa kita buat dan tahan seperti ini. Hal ini berlaku juga jika ingin membuat bentuk lainnya seperti segitiga atau persegi. Untuk mengisi warna, kita bisa langsung klik dan drag warna ke dalam bentuk tadi. Maka warna akan terisi secara otomatis. Dan perlu dipastikan juga supaya garis yang dibuat tadi tidak bocor. Selanjutnya, untuk memilih warna, kalian bisa klik di sini. Pada menu warna, tersedia berbagai fitur untuk memilih warna seperti disc, classic, harmony, jika kalian mau menerapkan warna komplement dan sebangsanya. Kemudian ada value dan palette. Kalian bisa gunakan palette apapun yang kalian nyaman untuk menggunakannya. Nah, bagi kalian yang mau membuat color palette sendiri, kalian bisa klik icon plus di sini. Kalian bisa mengekstrak warna dari foto atau bisa juga menggunakan selection tool langsung di canvas dengan cara menahan dengan satu jari di atas warna yang diinginkan dan dimasukkan ke palette yang baru dibuat tadi. Selanjutnya, pada panel layer, kita bisa menambahkan layer baru dan mulai menggambar. Layer ini terpisah dari layer di bawahnya, sehingga jika terjadi kesalahan, kita bisa langsung memperbaikinya di layer ini saja tanpa mempengaruhi layer yang lainnya. Kita juga bisa mengubah urutan layer dengan men-drag layer ke posisi yang diinginkan. Kita juga bisa swipe ke kiri untuk mengunci, menduplikasi, atau menghapus layer. Untuk memilih beberapa layer sekaligus, kita bisa klik satu layer dan swipe ke kanan pada layer lainnya. Selanjutnya, kita bisa mengelompokkan atau menghapus layer yang sudah kita pilih tadi. Untuk melakukan shading supaya tidak keluar dari objek utama, kita bisa mengaktifkan clipping mask atau alpha lock. Bedanya, saat mengaktifkan alpha lock, kita langsung mengerjakannya pada satu layer yang sama dengan objek utama. Sedangkan, clipping mask, kita tambahkan layer baru di atasnya, sehingga objek utama tidak terpengaruh jika ada kesalahan. Untuk mengubah blending layer, kita bisa klik pada huruf N ini dan disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya, multiply untuk membuat bayangan, add atau color dodge untuk memberikan efek cahaya. Opacity layer juga bisa kita atur di sini. Untuk memindahkan objek, kita bisa pilih ikon panah atau kursor di sini setelah memilih layer. Saat kita pilih uniform, kita akan bisa memperbesar atau memperkecil ukuran layer tanpa mengubah rasionya. Sedangkan, freeform akan menyesuaikan pergerakan tangan kita. Distort untuk mengubah perspektif, dan wrap untuk memberi efek elastis. Kalau kita hanya ingin mengubah bagian tertentu dari layer, pilih ikon di samping menu transform tadi. Dengan freehand, kita bisa memilih objek dengan bebas. Bisa juga menggunakan bentuk lainnya seperti rectangle atau ellipse. Selanjutnya, bisa pilih transform untuk mengubah bentuk atau posisinya. Pada menu adjustments, kita bisa mengubah atau memperbaiki warna, kontras, kecerahan, dan saturasi. Selain itu, kita juga bisa memberikan efek blur dan efek-efek lainnya pada menu ini. Pada menu actions, ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Pertama, bagian add yang berfungsi untuk menambahkan file, foto, atau text. Pada bagian canvas, kita bisa meresize atau crop canvas, membuat animasi, drawing guide, atau garis bantu, dan juga menambahkan referensi. Ketika mengaktifkan drawing guide, kita bisa pilih jenis garis bantunya, seperti 2D, isometrik, perspektif, atau simetri untuk efek mirror. Di bagian atas ini, kita bisa juga mengubah warna garis bantunya sesuai keinginan. Saat mengaktifkan assisted drawing, maka goresan kita akan dirapikan otomatis oleh aplikasi. Selanjutnya, pada menu share, kita bisa mengeksport file dengan berbagai format. Aku pribadi biasanya mengeksport file dalam format JPEG atau PNG apabila gambarnya tanpa background. Saat kita klik pada menu video, kita akan bisa melihat rekaman timelapse ilustrasi yang sudah kita buat tadi. Menu preferences untuk pengaturan kontrol gesture, mengatur kestabilan brush, dan lain-lain. Saat menggambar di aplikasi ini, proyek kita akan secara otomatis tersimpan. Untuk kembali ke halaman utama, kita bisa klik gallery. Nah, itulah tadi beberapa informasi penting terkait pengenalan dan cara penggunaan aplikasi Procreate. Semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!